Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam Di dengar Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbala alamin Oke guys Disini ada sebuah video Daripada Ustadz Awni Muhammad Ini dari channel Al-Kafi Productions Ramai yang dah murtad tanpa sedar Wow Ini tajuknya sangat-sangat mengerikan sekali ya Karena banyak orang mungkin yang tak sadar Bahwasannya kita tuh dah murtad Allah na'udzubillah mintalik Saya nak tahu macam mana istilahnya Penyampaian daripada Ustadz Awni Muhammad nih Allah takutlah saya termasuk orang-orang yang murtad Na'udzubillah mintalik Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe guys Al-Kafi Productions ya Dan join juga Terima kasih Apa dia Izzabah Al-Shaksiyah Melarutkan keperibadian Melarutkan keperibadian bermaksud Kita ni hanyut tanpa ada identik diri kita dengan Islam Seolah-olah Macam kita ni nama orang Islam Tapi bila sebut bak nama Lifestar Bak pakaian Bak apa-apa Langsung kita tengok pada dia tu Tak ada ciri-ciri seorang Islam yang sejati Wah Nama apa Agama contoh Agama Yes I am Muslim Nama-nama Nama-nama Nama Michael Jackson Nama macam nama penyanyi contoh Pakaian pula lagu mana Baju rambu-rambas Luar pendek Maksudnya pada lifestyle dia Pada pakaian dia Tidak mencerminkan Seorang Muslim Kemudian pada apa Pada kehidupan dia Nak kata tadi dia sebut Islam Tapi Tak semayang Sebut Islam Tapi bila bulan Ramadan Tak puasa Sebut Islam Harta banyak Tak membayang zakat Sebut Islam Melancong tempat lain Boleh niat nak pergi Mekah Tak ada langsung Ada tak manusia-manusia macam ni Tuan-tuan Jujur jawab Memang ada Nama Islam Menisbahkan diri pada Islam Tapi yang macam kita sebut di depan Pengamalan dan praktikal Tak ada pada dia Sebab apa tuan-tuan Kita dah dijauhkan Akhirnya kita berasa Barak lebih hebat Sebab memang Kita akan nampak Barak lebih hebat Sebab kita dimasukkan apa Era westernisasi Eh betul lah Barak adalah segala-galanya Tengok Dari sudut penciptaan Barak jauh lebih hebat Lebih hebat daripada orang Islam Dari sudut politik Mereka lebih terbuka Mereka lebih telus Mereka lebih jujur Dari sudut siasat Dari sudut ekonomi Mereka jauh lebih besar Daripada kita Lebih tu Lebih-lebih Jadi bila masuk Cucu era westernisasi Kita menganggap Barak adalah segala-galanya Barak adalah Percontohan Sample bagi kita Maksudnya Mikiran satu lagi Dia sebut apa Kadang-kadang kita ni Selalu duduk sebut Musuh je buat kat kita Kita sendiri apa yang kita dah buat Ini jawapan dia Satu lagi Kita sendiri takda Kesungguhan Untuk mengubah diri kita Allah Kita duduk berasa Selesa dengan takat Jadi pembeli Selesa dengan takat Jadi pengorder Selesa dengan apa Yang ada sekarang Kita bukan nak jadi Pengeluar Kita bukan nak jadi Pencipta Kita bukan nak jadi Inventor Jarang orang Islam Ada sifat macam tu Kecuali menjadi Pengguna selama-lamanya Allah Jadi apa yang jadi Pemikiran kita Logika kita Rasional kita Akan terarah Kepada sesuatu Yang kita rasa Lebih hebat daripada Kebudayaan Daripada ilmu Daripada ketamadunan Yang kita miliki Jadi bila semua Dah berlepas Maka akan berlaku Unsur-unsur Pemurtadan Tuan-tuan Ini paling bahaya Kadang-kadang Nak tunggu jadi murtad Bukanlah sampai Ketahap pengakuan Aku memang dah murtad Aku keluar daripada Islam Sebab seseorang Nak jadi murtad tu Mungkin boleh berlaku Dengan ni Ni ya Mungkin boleh berlaku Dengan perkataan Mungkin boleh berlaku Dengan perbuatan Kadang-kadang Kita ambil Hak umum Selagi aku tak kata Aku dah murtad Aku keluar Islam Bila murtadnya Kadang-kadang Perbuatan kita tu Dah lama Menyebabkan kita Murtad Perkataan-perkataan Perkataan-perkataan Yang keluar daripada mulut Sebagaimana yang Kita kata Hak ni Paling core sekali Tapi kita sebut Benda-benda lain Yang boleh Mengelincirkan Akhidah Kita anggap Turingan Kita anggap tu Tak ada masalah Sedangkan perkataan-perkataan tu Kita dah sebut sebelum ni Contoh lah Dalam Bab syariat Ulama-ulama syarah Siapa yang kata Hukum Buatan manusia Idealisme Buatan manusia Pemikiran manusia Jauh lebih baik Daripada Syariat Syariat Dan undang-undang Allah Apa jadi Hari ni Kalau seorang sebut Pemikiran manusia Ideologi manusia Pemikiran manusia ni Jauh lebih baik Daripada undang-undang Ataupun syariat Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Jatuh ke tak jatuh Hmm Perlu tak sampai Dia kata Saya dah murtad Saya keluar agama Baru nak jadi murtad Benda-benda macam ni Boleh mengelincirkan Tuan-tuan Allah Allah Itu ada Tandingan Apa 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 Bahaya Bahaya Membahayakan 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 Seterusnya Seterusnya Apa Apa Seterusnya Apa Seterusnya Apa Al-Wala'u Bil-Kafirin Memberi Walak kepada Orang-orang Kafir Jadi Orang-orang Kafir tak Perlu guna Strategi Kor mereka Kehak dulu Senjata Dan Peperangan Kita tak Perlu gunalah Senjata Dan Peperangan Untuk Orang Islam Sujud Dan Tunduk Pada Kaki Kekuasaan Kita Bila Kita Dah Berjaya Dari Sudut Ghazual Fikri Tadi Sama Ada Politik Sama Ada Ekonomi Sama Ada Ijtima'i Sosial Akhlak Dan Sebagainya Pendidikan Dan Sebagainya Otomatik Walaupun Sebenarnya Orang Islam Tak Mengaku Dia Dah Tunduk Pada Kita Tapi Hakikatnya Yang Berlaku Memang Orang Islam Sedang Tunduk Pada Kita Melalui Penguasaan Kita Atas Ekonomi Dia Penguasaan Kita Atas Politik Dia Penguasaan Kita Atas Ketenteraan Dia Penguasaan Kita Atas Negara Dia Maksudnya Kita yang Atur Kita yang Canang Kita yang Caturkan Walaupun Nampak Mereka Merintah Nampak Mereka Berkuasa Tapi Di belakang Mereka Kita yang Tentukan Apa yang Jadi Prioriti Apa yang Di tahap Sederhana Apa yang Tak perlu Apa yang Perlu Bagi mereka Semua Kita pegang Allah Jadi Hakikatnya Apa jadi Inilah Yang akan Berlaku Last Kali Walak Bil Kafiri Dan Ingat Dalam Quran Allah Sebut Jelas Lima Benda Ini Musuh Sebenar Orang Islam Nombor Satu Yahudi Nombor Dua Nasrani Nombor Tiga Al-Ladini Orang Tadak Agama Yang Kita Sebut Eh Etis Mushrikun Munafikun Inilah yang disebut Golongan Mustakbirun Manusia Manusia Yang Sombong Yang Sombong Automatically Sombong Pada Allah Kalau Dia tak Sombong Pada Allah Dia akan Cari Islam Dia tak Sombong Pada Allah Dia akan Bersama Allah Dan Rasul Tapi Bila Dia membelakangkan Allah Membelakangkan Rasul Dan Agama Otomatik Mereka Adalah Golongan Golongan Mustakbirun Yang Dikatakan Sombong Yahudi Nasrani Etis Munafik Dan Juga Mushrikun Yang Inilah Diperangi Oleh Rasulullah Sepanjang Hayat Mushrik Memang Geng-geng Mekah Munafik Di Madinah Yahudi Di Madinah Kristian Di mana Dulu Berdebat Dengan Nabi Isu Ketuhanan Nabi Allah Isa Nasrani Daripada Naj Naj Najran Berdebat Dengan Nabi Tak Tak ada Agama Pernah Tak Dalam Sejarah Bermuamalah Berkomunikasi Soal jawab Debat Dengan Nabi Pernah Tak Dalam Sejarah Kita Tahu Mushrikun Confirm Di Mekah Munafik Confirm Di Madinah Yahudi Pun Di Madinah Nasrani Nasrani Najran Tapi Bak Orang Etis Pernah Kita Baca Sejarah Nabi Ada Keterlibatan Kolaborasi Dengan Mereka Mu'amalah Bersembang Keluarkan Hadis Saya belum Belum Tahu Lagi Bukan Maksud Saya Keluarkan Hadis Tentang Orang Tak Agama Itu Bukan Maksudnya Nabi Memulah Secara Real Berdepan Pada Zaman Dia Satu Golongan Yang Memang Bukan Pada Empat Empat Kontek Dia Bukan Mushrik Dia Bukan Munafik Dia Bukan Yahudi Dia Bukan Nasrani Tapi Dia Memang Etis Sungguh Ada Tak Dalam Sejarah Belum Benda Dengar Ada Dalam Sejarah Tuan Tuan Saya pun Tengah Cari Tapi Saya Tak Jumpa Lagi Tapi Saya Nak Cari Saya Rasa Macam Kalau Kita Nak Letak Permakan Etis Secara Umum Memang Tak Akan Ada Tapi Kalau Kalau Nak Letak Aje Orang Tak Ada Agama Kita Akan Jumpa Golongan Golongan Yang Boleh Kita Katakan Sebagai Agama Apa Yang Akan Berlaku Selepas Kita Iaitu Nasib Anak Anak Cucu Cicik Kita Bagaimana Suatu Masa Mereka Akan Berdepan Dengan Dunia Yang Mana Mungkin Perkara Perkara Yang Akan Dilancarkan Oleh Musuh Musuh Islam Tadi Bisa Menghakis Dan Merosakkan Akidah Akidah Dan Syariat Syariat Di Dalam Agama Hak Sementelah Kita Haduk 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 Ini Dah Jadi Macam Haru Biru Macam Macam Tekanan Macam Stres Dan Kita Boleh Anggarkan Bahawa Zaman Mereka Akan Lebih Kuat Dan Teruk Lagi Tekanan Tekanan Yang Akan Dibuat Dan Ditimpakan Oleh Musuh Islam Kita Diakhir Zaman Ini Umat Islam Akan Pegang Agama Seperti Apa Tadi Tuan Tuan Seperti Barak Api Memang Panas Sungguh Tak Selesa Dah Kita Rasa Hangat Rasa Membara Rasa Macam Nak Tinju Orang Tapi Tak 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 Menjadi Danding Tak Tenggungjawab Dan Amanah Kita Pada Anak Anak Lebih Jauh Pada Adik Beradik Lebih Besar Lagi Dalam Ahli Keluarga Kita Saya seru kepada tuan-tuan Masing-masing pertingkatkanlah akidah Maksudnya apa? Bukan sebut saja Kita kena belajar betul-betul Hari ni mata pelajaran seperti fiqah Mata pelajaran seperti tawhid Mata pelajaran seperti tafsir dan hadith ni Anak-anak muda tak berapa begitu berminat dah nak belajar Betul, betul, betul Dia nak belajar ilmu-ilmu apa? Ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan Dia tak mahu dah reveal knowledge ni Dia lebih minat kepada acquired knowledge Sebab dia rasa hatu yang selesa dengan dia Kenapa? Sebab dia diperselesakan dengan keadaan tu Jadi agama ni biasa-biasa pun tak apalah Agama ni sipi-sipi pun tak apalah Yang penting yang dia belajar lah ni lah Yang akan jadi legasi warisan Untuk dia meneruskan kehidupan Dia berasa dengan agama tak kemana Dengan agama tak ada hala tuju Dengan agama tak boleh cari makan Jadi jangan fikir begitu tuan-tuan Biarlah mungkin tak boleh cari makan Tak ada hala tuju Tapi besok takut kita sendiri di masyar Tak ada tempat tuju Kerana mengabaikan agama Agama itulah yang jaga kita Akidah itulah yang akan jaga kita Betul Jadi sama-samalah kita pegang erat-erat Kukuh-kukuh Walaupun kita diibaratkan Seperti genggang bara api pun genggam lah Gigit pun gigit lah Antara hadis lain sebut gigit dengan gigi Geraham Geraham Tapi ada juga pakcik di kampung Dia tanya pakcik tercabut habis Dah gigi geraham nak buat lagu mana Dia buat lawak lagu tu pula Maksud tu anda ada gigi ke tak ada gigi Bukan dia suruh gigit dengan gigi betul-betul Maksudnya macam tadilah Suruh pegang benda tu Erat-erat Pegang dengan tangan pun tak boleh Benda nama akidah ni Cuma dia buat kiasan Dia buat perlambangan dan simbolik Macam genggam bara api Tapi sebenarnya benda tu tak boleh pegang Tak boleh genggam Dia hanya boleh dirasa Macam gigit dengan gigi geraham Tadi nak cakap satu benda ni Kalau gigit dengan gigi geraham ni lebih kemas Tapi bukan jenis agama akidah tu Benda gigit-gigit Dia simbolik untuk bagi Kita pegang sungguh-sungguh Kuat-kuat Yang tak ada gigi pun tak kisah Gigi palsu pun tak ada kisah Ada poliden tak ada poliden pun tak kisah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Terima kasih usaha ni Muhammad Yang sudah menyadarkan saya Mungkin juga kawan-kawan semua Betapa penting dan betapa perlu Kita belajar agama Banyak sekarang ini Anak-anak muda Tak kisah dengan agama Tak kisah untuk belajar daripada agama Tafsir, fiqah dan lain sebagainya Ilmu tauhid yang sangat-sangat penting Bagi kita semua Ini apa? Memang menurunnya Kecintaan Menurunnya istilahnya Ketertarikan kepada agama Bahkan kita tahu bahwasannya Banyak yang ada daripada Dan anak-anak muda sekarang ini memilih untuk ilmu pengetahuan Ilmu keduniaan Sehingga mereka lupakan agama Bahkan agama ini sangat-sangat penting Di alam maksyar Di alam kubur Di mana agama Di mana istilahnya Kalau kita belajar ilmu agama ini Kita mengetahui Mana yang baik Mana yang harus kita kerjakan Mana bekal akhirat Mana bekal dunia Bahkan kalau kita tak belajar akhirat Pasal agama Maka kita hanya memikirkan dunia Dan sengsara Ketika kita berada di alam maksyar kelak Semoga anak-anak kita Dibimbing oleh Allah SWT Untuk senantiasa mencintai Dan memegang erat Daripada agama Islam Daripada ketakwaan dan keimanan Kepada Allah SWT Serta kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Terima kasih dah tengok video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa di-share ke sosial media Teman-teman sekalian Ke Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya Agar supaya ceramah Ataupun dakwah Daripada usaha awani Muhammad ini Juga sampai kepada banyak orang Sehingga banyak orang yang sadar Betapa pentingnya kita Dalam mendidik anak-anak kita Dan keluarga kita Yaitu dalam beragama Yaitu agama Islam Agama rahmatan lil'alamin Dan juga Daripada judul video ini Ramai dah murtad tanpa sedar Memang betul Banyak juga Daripada kita semua ini Kadang tak sadar Lebih mengunggulkan ideologi-ideologi manusia Daripada syariat-syariat Allah SWT Apa kata usaha awani Muhammad tadi Bahawasannya apabila kita Dah percaya macam tu Lebih unggul ideologi manusia Daripada syariat-syariat Allah Maka tanpa sedar Kita dah murtad Allahu Akbar Na'udhu billah min zalik Semoga kita Dijaga keimanan kita Dan ketakuan kita Oleh Allah SWT Tetap kita Memperbanyak zikir Kepada Allah SWT Memperbanyak salawat Kepada baginda Dengan tujuan mengharap Rizal Allah Sehingga Allah SWT Sayang dan menjaga kita Dan melindungi kita semua Terima kasih dah tengok video ini Sampai selesai Dan sampai jumpa di video selanjutnya Saya Benuk Dudiri Apabila ada salah kata Mohdimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton